Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Pak Sugi. Kali ini kita akan menggambar buah manggis ya. Iya, kita buat bulat dulu nih adik-adik untuk tangkainya. Tiga bulatan, lalu dikasih batangnya. Ujungnya kita kasih bulat, lalu tarik ke bawah nyambung. Nah, sekarang kita gambar dagingnya, ya buah manggisnya. Kita buat setengah lingkaran dulu ya. Nah, setelah itu nyambung satu lagi lingkaran. Oke, udah jadi satu manggis. Kita gambar satu lagi manggisnya. Sama seperti tadi, masih ingat dong. Buat dulu lingkaran nol ya. Bulat, ya ada tiga bulatnya kan. Iya, lalu kita buat tangkainya. Tarik ke bawah, lalu kita buat manggisnya. Tuh, buahnya, buah manggisnya. Pestah lingkaran ya. Setelah itu kita gambar nih rumputnya bergelombang ya. Jadi manggisnya sedang jatuh. Ada di bawah rumput-rumput. Oke, udah. Sekarang kita gambar. Nah, di sini ada batu-batu nih. Kita buat bergelombang ya. Iya, warna batu atau pagarnya. Kita kasih warna bergelombang. Nanti gambar bergelombang. Lalu kita kasih rumput. Oh iya, dikasih pembatas ya ade-ade untuk tanahnya. Lalu kita kasih gelombang. Atau kita kasih titik-titik nih. Garis-garis strip-strip untuk rumputnya. Oke, selanjutnya kita buat rumput bergelombang ya. Rumput daun-daunan ya. Udah. Lanjut. Kita buat gambar awan bergelombang ya. Awannya. Nah, seperti itu. Mudah kan? Gampang sekali. Oke, lanjut. Kita kasih tagi tambahan nih ade-ade biar gambarnya tambah rame ya. Kita buat bukit-bukit bergelombang ya. Wow, kita buat bukitnya. Oke, udah. Iya, buat awan lagi. Kiri dan kanan ya. Sama ya, awan bergelombang. Lalu kita buat di sini ada air nih. Ceritanya nih, manggisnya sedang berada di pinggir sungai ya. Iya, ini ada airnya. Kita buat riak-riaknya strip-strip aja ya. Ayo kita warnai. Perhatikan kode-kode warnanya. Manggis ya. Berbeda kode-kode-nya. Dan juga perhatikan juga kode-kode-nya. Rumput-rumput awannya. Iya, perhatikan kode-kode-nya ya. Tentu kalian sudah apa dong kode-kode-nya. Ya oke, selamat mencoba ya. Semangat. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax